Rekasih Tuhan, shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian, mari kita akan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan akan kita baca dan renungkan dari Masmur 122, Masmur 122 ayat yang pertama sampai selesai. Firman Tuhan mengatakan demikian, nyanyian jarah Daud, aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu, Hai Yerusalem, Hai Yerusalem yang telah didirikan sebagai kota yang bersambung rapat kemana suku-suku berjiarah yakni suku-suku Tuhan untuk bersyukur kepada nama Tuhan sesuai dengan peraturan bagi Israel. Sebab disanalah ditaruh kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi milik keluarga Raja Daud. Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem, biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat sentosa, biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembokmu dan sentosa di dalam purimu. Oleh karena saudara-saudara ku dan teman-temanku, aku hendak mengucapkan semoga kesejahteraan ada di dalammu. Oleh karena rumah Tuhan ala kita, aku hendak mencari kebaikan bagimu. Mari kita bersama berdoa. Tuhan terima kasih oleh karena anugerahmu yang membuat kami bisa hadir di dalam ibadah kami, baik secara on-site maupun online. Terima kasih oleh karena kau sudah memimpin kami sampai sekarang ini anugerahmu besar bagi setiap kami. Tuhan kami ingin mendekat kepada Tuhan. Karena kau memanggil kami untuk mendekat kepadamu di dalam hidup kami yang sementara dalam dunia ini. Di usia yang Tuhan berikan bagi kami, di umur yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Dan dalam sisa kehidupan, waktu yang Tuhan berikan bagi kami. Kami ingin terus menyembahmu, ingin terus memuliakan akan nama Tuhan. Bicaralah kepada kami sekalian Tuhan lewat firmanmu hari ini. Dengarkan doa kami, dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. So kasih Tuhan tema kita hari ini adalah draw near, mendekat. Drawing near to God, mendekat kepada Tuhan. Ketika saya saudara mendengar kata mendekat, mungkin saudara kita menganggap itu sebagai sesuatu yang biasa saja. Mendekat artinya perpindahan dari satu titik A ke titik B ke titik C dan selanjutnya. Mendekati kepada objek yang kita mau dekati. Tetapi kalau kita baca di dalam Alkitab, perjanjian lama dan perjanjian baru. Melihat mendekat draw near itu tidak sekedar suatu fisikal draw near. Bukan suatu yang memang hanya mendekat secara fisik. Tetapi sebenarnya merupakan sebuah konsep teologi yang sangat penting sebenarnya. Draw near berbicara mengenai kedekatan fisik kita tetapi lebih dari itu. Kedekatan roh jiwa kita kepada Tuhan. Maka ini sebenarnya adalah satu konsep, satu kata yang penting sekali di dalam Alkitab. Bahwa saya saudara sebagai individu, sebagai pribadi kita itu mendekat kepada Tuhan. Di dalam tubuh, dalam roh, jiwa kita. Itu sebabnya kita melihat dalam Alkitab bahwa ini adalah satu pendekatan yang sangat eksklusif dikatakan. Di dalam konteks worship, dalam konteks ibadah. Ini adalah satu terminologi yang bukan sekedar terminologi biasa. Tapi satu terminologi yang merupakan satu terminologi teologikal. Sesuatu yang betul-betul teologis. Artinya saya dan saudara dibawa mendekat kepada Tuhan. Dipanggil mendekat kepada Tuhan. Maka ada beberapa hal yang kita coba akan mengenai dan pikirkan dalam konteks ini. Pertama adalah bahwa saya dan saudara diundang kepada physical draw near. Bahwa saya dan saudara diundang untuk mendekat kepada Tuhan secara fisik. Di sini ada masmur Daud. Dan Daud berkata dalam masmur ini. Aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepada aku. Marilah kita pergi. Let us draw near. Mendekat ke rumah Tuhan. Untuk bertemu dengan Tuhan. Jadi Daud menggambarkan di sini suatu perjalanan yang dia akan lakukan. Untuk mendekat ke rumah Tuhan. Di kota Yerusalem. So kasih Tuhan kalau kita kilas balik ke belakang. Dalam waktu dua tahun kena covid. Dan semasa covid. Kita menutup ibadah-ibadah yang sifatnya on-site. Kita beralih ke online. Dan semasa dua tahun itu ada banyak orang yang kemudian mengalami rasa gelisah. Sedih, frustrasi. Karena ingin kembali kepada ibadah on-site. Ingin bersama-sama dengan orang lain. Jemaat lain untuk beribadah kepada Tuhan. Tetapi kondisi sangat tidak memungkinkan waktu itu. Itu sebabnya gereja bersama dengan pemerintah membuat pembatasan-membatasan. Bahkan kemudian kita tidak ada ibadah on-site waktu itu. Dan ketika saat itu saya ingat sekali ada banyak orang yang mendesak. Ayo tetap buka. Mengapa kita takut dan seterus-terusnya. Dan tidak heran kita menemukan dinamika di tengah-tengah jemaat. Sebagian ketakutan, sebagian mengatakan sudah go online aja semuanya. Tetapi juga ada segelintir orang yang merasa wah tidak masalah. Apapun yang terjadi. Dan disitu kita melihat ada orang yang ingin ke on-site. Dan mendesak. Oleh karena ada kerinduan. Ingin beribadah di rumah Tuhan secara on-site. Dan bersyukur oleh karena COVID itu mulai melandai. Dan kemudian mulai betul-betul berkurang. Dan kita bisa membuka kembali ibadah on-site. Saya teringat ketika pertama kali kembali kita mengadakan ibadah on-site. Ada banyak orang yang merasa gentar untuk hadir kembali di dalam rumah Tuhan. Ada berbagai macam perasaan. Ada yang terharu. Ada yang bergembira. Ada yang gelisah dan sebagainya. Tetapi umumnya berkata ini jauh lebih baik daripada sekedar online. Itu sebabnya banyak yang berkata di kebaktian awal-awal pembukaan on-site itu. Sungguh-sungguh merasa diberkati. Ada yang ibadah sambil menangis oleh karena terharu. Oleh karena merasa sungguh berkat Tuhan. Sudah menjaga melewati COVID. Ada banyak orang meninggal. Tetapi diberikan kesempatan untuk hidup. Ada orang sudah pergi menghadap ke rumah Bapak. Tapi kita masih diberi kesempatan hidup sampai sekarang ini. Dan itu adalah satu anugerah Tuhan. Itu sebabnya ketika ibadah on-site permulaan dibuka kembali. Kita menyaksikan kerinduan demi kerinduan. Dan bersyukur bahwa pada hari ini kita melihat di seluruh Geo Kim Tong. Ibadah on-site sudah dibuka. Baik umum, remaja, anak-anak. Dan kita melihat kegairahan itu masih terus ada. Dan bersyukur karena dari minggu ke minggu. Kita menyaksikan pertambahan-pertambahan-pertambahan jumlah orang yang hadir di on-site. Dan saya dan saudara selalu mendengar, this is better. Ini lebih baik. Oleh karena apa? Kita bisa beribadah secara penuh. Dan mengalami akan kepenuhan berkat Tuhan di dalam ibadah on-site. Tetapi masih ada juga rekan-rekan yang ibadahnya online. Nah, saya kasih Tuhan yang ibadahnya online. Itu sebenarnya kita lihat nanti kita akan shifting. Ibadah online itu memang sangat berguna. Di saat-saat yang sangat kita memerlukan orang. Tidak bisa pergi mendekat kepada rumah Tuhan dengan tubuhnya. Itu sebabnya secara online. Dan ke depan yang online itu untuk siapa? Kedepan yang online itu bukan untuk menggantikan penuh on-site. Yang online adalah tentu punya tujuan tersendiri. Bagi mereka yang sakit misalnya. Tidak bisa hadir di rumah Tuhan. Daripada tidak beribadah. Bisa beribadah secara online. Bagi mereka yang mungkin usianya sudah lanjut. Yang tidak memungkinkan pergi ke gereja. Bisa ibadah secara online. Bagi mereka yang traveling. Dalam perjalanan. Susah mengatur jadwal. Tidak ada gereja. Bisa ikut online. Bagi saudara yang memang mungkin belum kenal Tuhan Yesus. Ingin kenal Tuhan Yesus. Tapi takut. Khawatir. Ada banyak keterbatasan. Saudara bisa ikut ibadah online. Dan seterus-terusnya. Jadi sebenarnya kami tetap menganjurkan. Firman Tuhan berkata. Draw near physically. Datanglah secara fisik ke rumah Tuhan. Oleh karena itu yang terbaik. Karena Alkitab mengatakan kepada kita. Saudara diberikan bukan cuma rojiwa. Tapi diberikan tubuh. Maka mari kita memuji. Beribadah kepada Tuhan. Di rumah Tuhan. Dengan tubuh kita juga. Tubuh yang dikaruniakan kepada saudara. Yang mungkin makin lama. Dia akan makin tidak lagi seperti dulu. Tidak sekuat dulu. Tidak sesehat dulu. Dalam istilah Paulus. Rasul Paulus berkata. Ini adalah kemah yang nanti juga akan dibongkar. Tapi semasa kemah ini masih bisa berdiri. Semasa tubuh ini masih bisa melangkah kebaik Allah. Maka ini satu yang luar biasa. Kita memiliki tubuh rojiwa kita. Bukan cuma menyembah Tuhan dalam roh. Dalam jiwa kita. Tetapi kita menyembah Tuhan dengan tubuh kita. Itu sebabnya Daud berkata. Aku bersuka cita. Ketika dia diajak orang. Ayo mari kita pergi ke rumah Tuhan. Kalau hari ini saudara diberikan kesempatan. Untuk bisa hadir on site di rumah Tuhan. Di gereja-gereja Gihokimtong. Adalah satu berkat dari Tuhan sendiri. Itu sebabnya. Kalau saudara bisa datang, datanglah. Kalau saudara agak sedikit kesulitan. Tidak apa, datanglah ke rumah Tuhan. Segala sesuatu ada harganya bukan. Itu sebabnya mungkin ada yang berkata. Parkir sulit. Menjangkauannya tidak gampang. Tapi that's life. Tuhan menghargai saudara yang berusaha untuk mengasihi dia. Dan melayani dia dengan segenap hati. Menyembah dia dengan segenap tubuh rojiwa kita. Itu sebabnya saudara melihat disini. Masmur Daud. Masmur 122 berkata. Marilah kita. Berjalan. Pergi. Ke rumah Tuhan. Diberkatilah orang. Kaki-kaki yang melangkah ke rumah Tuhan. Untuk beribadah kepada Tuhan. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Karena mungkin. Mungkin ada kemungkinan. Satu kali kita tidak bisa lagi pergi bukan. Dan di saat itu saudara akan balik kepada sebuah kerinduan. Ingin kembali ibadah bersama dengan saudara seiman. Di rumah Tuhan. Tapi tidak bisa. Jangan sampai kita menghilangkan kesempatan yang Tuhan berikan. Sekarang kata Daud. Dikatakan ayat kedua. Mari kita pergi ke rumah Tuhan. Lalu dia berjalan. Lalu sampai ayat yang kedua. Dia berkata. Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu. Ha Yerusalem. Sudah sampai di sana perjalanan siarah fisiknya. Luar biasa bukan? Dia dengan bangga. Dengan bersuka cita. Aku sudah sampai. Di gerbang Yerusalem. Di kota. Lalu akan masuk ke dalam rumah Tuhan. Kiranya kita menggunakan kesempatan yang Tuhan beri. Yang kedua. Kita belajar dari Mas Muri ini. Bahwa mendekat kepada Tuhan adalah suatu anugerah. Anugerah di dalam drawing near to God. Yanis Calvin berkata begini. Kalau saya dan saudara bisa mendekat kepada Tuhan. Itu terjadi karena Tuhan memanggil kita. Maksudnya begini. Kalau saudara pergi ke rumah bupati. Pergi ke rumah gubernur. Presiden. Saudara-saudara tidak bisa. Seenaknya saja datang. At any time. Dengan pakaian seadanya. Saudara bisa datang. Ke tempat itu. Tidak. Kita bisa datang kalau diizinkan masuk. Kita bisa datang kalau dipanggil masuk. Maka Yanis Calvin berkata begini. Jangan berpikir. Kalau saudara bisa datang at any time kepada Tuhan. Tidak begitu. Oleh karena Alkitab mengatakan. Ada hal yang membuat saudara tidak bisa mendekat kepada Tuhan. Yaitu apa? Keterbatasan kita dan dosa kita. Di dalam Firdaus kita melihat bahwa ada momen-momen pertemuan antara Adam dan Hawa dan Tuhan. Dan itu sudah ada momen yang digambarkan secara antropomorfis. Yaitu bahwa Allah di sore hari mendatangi Adam dan Hawa. Allah yang mendatangi. Allah yang mengizinkan. Mereka di sana. Tapi ketika mereka berdosa. Tuhan tidak izinkan lagi. Maka Firdaus pun diangkat dari mereka. Maka saya rasa Yanis Calvin sangat tepat berkata. Ada hal yang membuat saudara tidak bisa datang. Gampang saja kepada Tuhan. Saya ingat di dalam perjanjian lama. Ketika nabi-nabi ingin bertemu dengan Tuhan. Apakah segampang itu? Tidak. Hanya karena Allah mendekati mereka. Maka kemudian terjadi encounter pertemuan antara Allah dan manusia. Karena Allah sendiri dalam anugerahnya mengizinkan itu terjadi. Kita lihat waktu Musa dipanggil. Musa dipanggil ke atas gunung. Dan Tuhan berkata. Kamu jangan menghampiri lebih dekat lagi setelah dipanggil. Tanah yang kau dekati itu adalah tanah yang kudus. Tidak boleh sembarangan. Dan seterusnya bisa terjadi di zaman Abraham. Di zaman-zaman berikutnya kita melihat juga seperti itu. Tidak gampang bukan sebenarnya untuk datang ke rumah Tuhan. Maka dalam perjanjian lama ada sebuah sistem. Dimana orang bisa masuk ke tabernakal ke rumah Tuhan. Itu tidak gampang. Itu ada ruang perataran. Ada ruang kudus. Ada ruang maha kudus. Dan untuk masuk ke dalam ruang maha kudus. Tidak sembarangan. Harus orang tertentu. Imam besar itu pun setahun sekali setelah dia menyucikan dirinya. Maka gamaran perjanjian lama tentang kekudusan Tuhan. Yang tidak terhampiri. Itu selalu menjadi sebuah bayangan yang sangat clear. Jelas. Ada ala kudus yang tidak bisa dihampiri oleh siapapun seenaknya. Itu sebabnya saya menggambarkan. Di dalam penglihatan sorga. Bahkan malaikat-malaikat yang kudus itu. Berseru kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka menutup wajah mereka dengan sayap. Saya mereka kenapa? Karena Allah terlalu kudus. Tidak terhampiri. Satu kali Musa berkata aku ingin melihat wajahmu. Tuhan berkata kalau kau melihat wajahku. Kau hangus, kau mati. Musa. Jadi ada kekudusan Tuhan. Yang membuat tiap orang tidak bisa segampang itu untuk datang kepada Tuhan. Dan ada keberdosaan manusia. Maka Tuhan berkata kalau kita berdosa. Dan manusia berdosa tidak bisa menghampiri Allah. Keberdosaan itu. Kecacatan kita. Kerusakan kita dalam dosa. Tidak bisa membuat sayap surah bisa menghampiri Allah. Kalau begitu solusinya apa? Solusinya adalah dalam anugerah Tuhan. Maka drawing near to God. Itu adalah anugerah Tuhan. Tuhan membuka pintu. Dirinya. Pintu rumahnya. Untuk sayap surah bisa datang kepada Tuhan. Dia memanggil kita datang. Kalau begitu dia memanggil kita datang. Sedangkan dia adalah kudus. Kita berdosa. Bagaimana caranya? Maka Ibrani. Pasal yang ke-10 berkata. Marilah kita datang kepada Tuhan. Kenapa? Karena ada Kristus yang sudah mati untuk saudara. Sudah menembus kita. Maka dalam ayat yang ke-21 dikatakan. Karena kita memiliki dia. Ada Kristus yang adalah akses Tuhan. Allah kepada saudara. Di dalam Kristus yang sudah bisa menghampiri tahta Allah. Maka kita bersyukur sekali bahwa drawing near kepada Tuhan itu. Bukan lagi diwarnai dengan rasa takut. Tetapi diwarnai dengan kesuka citaan. Saudara-saudara bisa datang ke rumah Tuhan. Menghadap Tuhan. Saudara-saudara bisa mendekat kepada Tuhan. Kenapa? Karena ada Kristus yang sudah menjadi akses kita. Pengantara kita. Maka dalam hal ini ketika seorang berjalan menuju kepada rumah Tuhan. Berjalan untuk bertemu dengan Tuhan. Apa yang memimpin mereka untuk bisa melakukan itu? Saya sebelum persiapan khutbah ini membacakan teologi judaisme. Dan berkata dikatakan aturan-aturan lebih penting. Hukum lebih penting dari iman. Itu sebabnya kenapa? Ada banyak ketakutan. Oleh karena aturan-aturan belum terpenuhi. Semuanya belum beres. Susah untuk menghadap Tuhan. Tetapi kalau kita membaca kitab Ibrani. Justru sudah terbalik dalam perjanjian baru. Oleh karena apa? Oleh karena dalam perjanjian baru. Saudara-saudara datang kepada Tuhan. Bukan oleh karena sudah beres dengan melaksanakan hukum-hukum Torah. Bukan karena sudah beres menyucikan diri. Bukan. Kita bisa menghampiri tata Allah. Kenapa? Oleh karena kita bisa pergi karena percaya. By faith. Karena iman. Kristus sudah membuka akses untuk saudara. Maka kita masuk ke dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Jadi ini adalah soal iman. Saya ingin membacakan untuk kita sekalian Ibrani 12. Ini satu gambaran yang dikisahkan oleh penulis Ibrani. Tentang apa yang tadi saya maksudkan di depan. Di dalam perjanjian lama. Betapa susahnya orang menghampiri Tuhan. Betapa penuh dengan ketakutannya. Tetapi dalam perjanjian baru. Penulis Ibrani pasal 12 mengatakan begini. Ini masih bayang-bayang perjanjian lama ya. Sebab kamu tidak. Ayat 18. Ibrani 12.18. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang tidak bisa disentuh. Ini gambaran siapa? Ini gambaran Musa. Ketika Musa pergi ke gunung Allah. Ke gunung yang tidak bisa disentuh. Engkau tidak pergi kemana? Kepada api yang bernyala-nyala. Saya ingat ini adalah api yang menyala-nyala di semak itu. Yang Musa mau mengeceknya. Dia dilarang. Karena dikatakan tanah itu kudus. Dan seterusnya. Kamu tidak pergi kepada kekelaman. Kepada kegelapan. Kepada angin badai. Ini siapa gambarannya? Saya merasa ini adalah gambaran perjumpaan antara Tuhan dengan Elia. Dan Elia mencari Tuhan. Di dalam kegelapan. Gua. Di dalam angin badai. Dalam kekelaman. Dan seterusnya. Dan kepada bunyi sang kekala. Dan bunyi suara yang membuat mereka mendengarnya dengan memohon. Jangan lagi bicara kepada mereka. Jadi ada rasa ketakutan perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Orang takut ketemu dengan Tuhan. Oleh karena dia kudus. Dia berkuasa. Dan manusia berdosa. Tetapi. Penulis Ibrani berkata itu. Karena itu dia katakan. Mereka itu tidak tahan. Mereka tidak tahan dengan Tuhan. Bahkan dikatakan. Jika binatang pun menyentuh gunung itu. Dia harus dilempari dengan batu. Dan yang sangat mengerikan pemandangan seperti itu. Maka. Musa dikatakan. Musa berkata. Aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Orang seperti Musa. Tokoh besar seperti Musa. Menyadari betul. Bertemu dengan Tuhan itu bukan perkara gampang enteng. Menghampiri dia itu adalah sesuatu yang menggetarkan. Menakutkan. Dan itu sebabnya. Penulis Ibrani mengutip peristiwa Musa ini. Lanjut adalah R22. Tetapi katanya. Ini di perjanjian baru nih. Tetapi sekarang kamu sudah datang ke Bukit Sion. Ke kota Allah yang hidup. Ke Yerusalem. Kamu sekarang sudah datang. You already. Kamu sudah datang sekarang. You've already come. Engkau sudah datang. Ayat yang ke-24. Dan engkau sudah datang kepada Yesus. Pengantara perjanjian baru. Kepada darah percikannya. Yang berbicara lebih kuat dari darah Habel. Jadi penulis Ibrani di perjanjian baru mengatakan. Sesuatu yang menakutkan di perjanjian lama. Yang dalami oleh Musa. Oleh banyak orang di perjanjian lama. Sekarang sudah tidak lagi menakutkan bukan. Saudara bisa draw near. Datang kepada Tuhan. At any time. Ke rumah Tuhan. Kenapa? Karena ada Kristus. Yang sudah mencurahkan darahnya. Dan darahnya lebih berharga daripada darah Habel. Kita punya akses kepada Tuhan. Ke tahta Allah. Itu sebabnya ini adalah satu. Hal berkat yang besar sekali. Kalau saudara bisa dalam perjanjian baru. Mendekat kepada Tuhan. Draw near. To God. Di dalam rumah Tuhan. Jadi sekali lagi. Jangan menyanyiakan kesempatan ini. Karena bagi banyak orang. Untuk mendekat kepada Tuhan itu problematik sekali. Tetapi Allah dalam anugerahnya. Sudah menghampiri saudara dalam Kristus. Saudara datang kepada Tuhan. Ke rumah Tuhan. Ke gereja Tuhan. Dengan apa? Bukan dengan kesucian diri. Bukan dengan kepenuhan sudah melaksanakan aturan-aturan Torah Tuhan. Bukan. Saudara datang dengan apa? Rendah hati bersyukur kenapa anugerah Tuhan sudah diberi. Saudara sekarang datang bukan cuma ketakut-takut lagi. Maka Ibrani berkata dengan penuh keberanian. Keberanian bukan karena naturally kita berani. Tetapi keberanian karena Kristus sudah menyediakan akses. Dia membuka jalan untuk saudara. Maka tidak ada alasan saudara hari ini untuk tidak datang ke rumah Tuhan. Secara fisik untuk menyembah Tuhan. Di dalam tubuh rojiwa kita. Kecuali tentu saja tadi saya katakan. Saudara-saudara yang mengalami kesulitan sekali. Hanya bisa online. Itu persiali. Hanya sebagian yang bisa dipenuhi bukan? Dan yang ketiga kita lihat dalam bagian ini. Bahwa ada kesukaan ketika orang datang. Ada berkat-berkat ketika orang datang di dalam rumah Tuhan. Ketika draw near to God. Saudara akan mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Di situ kita mulai dengan kebaikan yang digambarkan di awal. Ada sukacita. Ketika orang mengajak ayo kita ke rumah Tuhan. Bukan kesel, marah kok diajak-ajak terus. Tidak. Dawid berkata aku bersuka cita. Aku bersuka cita. Ada orang masih peduli dengan saya. Mengajak saya untuk pergi ke rumah Tuhan. Jadi kalau saudara diajak sama orang. Ayo ke rumah Tuhan. Mestinya bersuka cita. Oleh karena ada kebaikan orang itu. Mengajak dan peduli kepada kita. Untuk datang ke rumah Tuhan. Dan dikatakan. Ini sukacitanya bukan cuma pribadi. Yusuf sekalian. Karena ayat ini mengatakan. Aku bersuka cita. Ketika dikatakan orang. Mari datang ke rumah Tuhan. Dikatakan orang. Lalu kalau kesel, mau baca bagian selanjutnya. Dikatakan. Aku dan saudara-saudaraku. Teman-temanku. Ini adalah suatu kesukaan. Kesukaan yang sifatnya pribadi. Tetapi juga kesukaan yang sifatnya komunal. Bersama-sama. Saya selalu menyaksikan. Sebelum ibadah dimulai. Orang sudah berdatangan. Saling menyapa. Meskipun masih memakai masker kan. Sampai sekarang. Tetapi orang bersuka cita. Bisa saling menyapa. Orang mendapatkan energi dari orang lain. Beda dengan orang yang hanya ibadah online di rumah. Diam-diam saja. Di dalam ibadah on-site ada hal yang positif. Yaitu apa? Seolah akan disapa orang. Seolah akan disambut orang. Seolah akan mendapatkan energi kesukaan. Yang menggairahkan kita semua. Maka disana dikatakan. Aku bersuka cita. Lalu nextnya adalah. Ada satu spiritual nurturing. Disitu kita secara rohani itu akan dibangun bersama. Oleh karena dikatakan disini ada doa. Yang disampaikan dalam masmur. Satu dua-dua ini dikatakan. Aku berdoa. Menyampaikan doa. Di dalam rumah Tuhan. Di kota Yerusalem itu. Dimana disitu dikatakan. Dia melihat bukan cuma sendiri. Tetapi orang-orang suku-suku berjiarah. Suku-suku Tuhan dikatakan. Bersyukur bersama. Saudara ini satu kumpulan yang luar biasa. Dalam kemeriahan, suka cita. Bisa menyembah Tuhan. Bersama-sama. Bersyukur bersama-sama. Dikuatkan oleh syukurnya orang lain. Saya dan saudara kembali bisa diingatkan. Bisa juga bersyukur. Ada spiritual nurturing. Disitu kita mendapatkan encouragement dari orang lain. Dan nextnya adalah dikatakan. Disitu ada sentosa. Ada sejahtera. Ada shalom. Ketika mereka bersama-sama datang di dalam rumah Tuhan. Di dalam ziarah rohani mereka. Mereka menemukan keberadaan Tuhan disitu. Tetapi juga keberadaan saudara-saudara dikatakan. Sahabat-sahabat. Saudara-saudara seiman. Teman-teman semuanya. Dan dikatakan bahwa disitu ada kebaikan. Di dalam rumah Tuhan. Di kotanya Tuhan Yerusalem. Ketika mereka ziarah. Disitu dikatakan aku ada kebaikan. Dan aku akan mencari kebaikan bagimu juga. Soalnya si Tuhan sebenarnya sekali lagi. Intinya adalah ketika seorang dronier ke rumah Tuhan. Ada banyak hal yang baik. Ada banyak hal yang menyenangkan. Ada banyak hal yang memberkati. Itu sebabnya janganlah kita itu menjauhkan diri. Ibrani 10 ayat 24 dan 25 berkata begini. Lihatlah ada keuntungan. Ada keuntungan ketika saudara-saudara datang ke rumah Tuhan. Maka dikatakan marilah kita saling memperhatikan. Artinya kita peduli orang lain. Kenapa ya dia tidak datang. Oh mungkin dia sakit. Kita doakan. Kalau bisa kita kunjungi. Tetapi mungkin juga ada orang yang sebenarnya sehat. Bisa on site. Tapi tidak. Belum. Mari kita perhatikan. Supaya mereka mendapatkan blessing yang lebih lagi. Berkat yang lebih lagi. Saling mendorong. Encourage. Mendorong orang. Ayo. Bukan cuma mengajak. Tetapi juga mendorong. Secara positif. Membiarkan orang untuk bisa mendapatkan kekuatan. A word of encouragement. Ajaklah. Doronglah. Dikatakan. Hal-hal pertemuan ibadah. Perhatikan itu. Pertemuan-pertemuan ibadah. Dan dikatakan. Jangan menjauhkan diri. Karena rupanya ada orang-orang tertentu. Yang memang. Menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Mendekat kepada Tuhan. Sebuah kewiasaan buruk saya rasa. Kadang-kadang kita tidak mengerti. Ada orang bisa pergi traveling kemana. Orang bisa jalan ke mall. Orang bisa pergi ke pasar. Orang bisa pergi ke kantor. Tetapi untuk satu jam lebih. Setiap hari minggu. Begitu banyak alasan yang diberikan. Tidak hadir dalam rumah Tuhan. Saya rasa kita tidak bisa demikian. Malah kita berkata lanjut. Kita harus semakin giat melakukannya. Kita harus giat. Jangan malas. Untuk melakukannya. Menjelang hari Tuhan. Yang mendekat. Maka ada seorang berkata begini. Allah itu selalu sebenarnya ingin. Menengbuat saudara dan saya dekat dengan dia. Jadi jangan kemudian kita menjauhkan diri dari dia. Dan baru berseru dan mencari dia. Ketika saudara sangat desperately butuh dia. Seorang penulis Richard Roh berkata begini. Tuhan selalu membawa kita dekat dengan dia. Lebih dekat dengan dia. Blow by blow. And beat by beat. And most of the time. We do not even know it is happening. Kadang-kadang Tuhan menggunakan banyak hal. Membuat saudara bisa datang kepada dia. Karena dia mencintai saudara. Kalau orang tua itu punya anak-anak. Pasti ingin dekat dengan anak-anaknya. Ingin anak-anaknya dekat dengan dia. Karena ada ikatan. Ada ingin memprotek. Ingin menolong akan anak-anaknya. Demikian juga Allah terhadap saudara. Kalau saudara berkata begini. Aduh. Datang ke rumah Tuhan juga ada kesusahan. Ada kesulitan. Dengarkanlah perkataan C.S. Lewis. C.S. Lewis berkata begini. We shall draw nearer to God. Not by trying to avoid. The sufferings inherent in our lives. Dia berkata begini. Kalau kesayangan saudara mau datang kepada Tuhan. Jangan selalu ingin menghindari kesulitan. Dari mengasihi. Maksudnya begini. Ketika seorang mengasihi seseorang. Pasti entail, inherent di dalamnya adalah. Ada kesulitan bukan? Saudara mungkin mesti belanja kado. Beli dia kalau dia sakit yang kita kasih. Bawa ke dokter. Di dalam mengasihi ada suffering. Dalam mengasihi ada kesulitan. Kata C.S. Lewis. Kalau saudara mau dekat dengan Tuhan. Itu mungkin ada sedikit banyak kesulitan. Tetapi dikatakan. If our hearts need to be broken. Kalaupun untuk mengasihi kita harus hancur hati. And if the chooses this as the way in which they should break. Kalau untuk itu dia katakan. He chooses. Tuhan itu memilih. Sayangnya saudara melewati jalan sulit itu. Yaitu membuat hati saudara sakit dan susah. C.S. Lewis berkata so be it. Oleh karena dikatakan Allah suka keberan mereka yang memiliki hati yang hancur. Mengasihi itu mungkin juga menghancurkan hati. Broken heart. Oleh karena ada sesuatu yang kita mungkin sulit karena itu. Tetapi mengasihi Tuhan juga seperti itu bukan. Mengasihi Tuhan bukan sesuatu yang cuma di mulut saja. Aku mengasihi Tuhan. Tetapi mau pergi ke gereja sedikit saja kesulitan kita mundur. Janganlah lakukan itu. Jangan lakukan itu. Karena sebenarnya kita selalu punya kemungkinan untuk melakukan pergi ke rumah Tuhan. Draw near to God. Maka terakhir saya kutip Larry Crabb. Dia berkata begini. We cannot always make life work. But we can always draw near to God. Saudara mungkin dalam hidup tidak semua hal yang saudara cita-cita akan berhasil. Semua yang kita inginkan terjadi. Tetapi dia katakan. Satu hal yang pasti. Saudara-saudara bisa selalu draw near to God. At any time. Ada banyak cara. Ada banyak yang Tuhan bisa lakukan. Dan saudara lakukan. Untuk getting together. Closer. Karena Allah kita adalah Allah yang ingin mendekat kepada saudara. Itu sebabnya dia mencari saudara. Apakah saudara mencari dia? Apakah saudara mau sedikit susah? Untuk datang beribadah di rumah Tuhan. Kecuali saudara yang unfortunately kesulitan untuk hadir. Itu saya percaya Tuhan memahami. Tapi bagi saudara yang memungkinkan datang ke rumah Tuhan. Please. Datanglah ke rumah Tuhan selagi Tuhan berikan kesempatan. Terimalah segala berkat dalam ibadah-ibadah on-site. Dan ajaklah orang lain. Yang mungkin selama ini ada kesulitan dan sebagainya. Mari kita berdoa. Tuhan berkati kami sekalian. Baik yang ibadah on-site atau ibadah online. Engkau berkati Tuhan. Dan kami harus mengambil putusan dalam hal ini dalam situasi yang Tuhan izinkan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang hanya bisa ibadah online. Berkati juga Tuhan. Dalam segala keterbatasan. Berkati mereka yang sakit. Yang lanjut usia. Yang sedang dalam pergumulan. Yang tidak memungkinkan datang ke rumah Tuhan. Menemui Tuhan. Untuk menerima undangan Tuhan. Menghadiri undangan Tuhan. Tapi kami juga berdoa untuk mereka yang sanggup. Biarlah Tuhan tolong juga bisa ibadah on-site. Kembali ke rumah Tuhan. Memenuhi rumahmu. Untuk memulihkan Tuhan. Mendapatkan curahan berkat Tuhan. Dan melayani Tuhan bersama. Kami berdoa. Tuhan berkati setiap kami. Berkati firmanmu. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.